KOMISI 2 DPR RI mengapresiasi pelayanan publik dalam penyelenggaran pembangunan secara progresif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik. Usai pertemuan dengan Bupati Gresik dan jajaran SKPD serta Ombudsman dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 2 Nihayatul Wafiroh mengatakan Kabupaten Gresik memiliki potensi perkembangan yang luar biasa dan menjadi daerah industri sehingga pelayanan publik menjadi perhatian penting. Masalah perizinan terutama untuk investasi harus fleksibel dan lebih ditingkatkan sehingga para investor tidak menghadapi kesulitan demi kemajuan Gresik. Gresik ini peningkatannya tajam. Nah kita ingin melihat, tujuan ke Gresik ingin melihat bagaimana Gresik sudah menyiapkan diri sebagai kota industri terhadap perizinan yang ada. Jangan sampai pelayanan publiknya terhambat sehingga investor yang akan masuk juga akan sulit. Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali juga memberi apresiasi terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Gresik yang sangat pesat yang diikuti peningkatan pelayanan publik yang prima sehingga regulasi terhadap perizinan bisa lebih baik. Biasanya ada satu daerah yang pembangunannya bagus tetapi pelayanan publiknya tertinggal. Nah ini sejalan. Apa yang dilaporkan kemudian apa yang kami lihat sendiri bahwa pembangunan Gresik begitu pesat tetapi dengan tidak meninggalkan pelayanan publik. Pelayanan baik itu perizinan dan berbagai hal yang diharapkan datang dari pemerintah. Nah pemerintah Kabupaten Gresik luar biasa. Dari Gresik Jawa Timur, Rian Indrayana, TVR Parlemen, Noporkan.